Lanjutan sidang kasus tugaan gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2018 Mardani Hamaming kini memasuki masa tuntutan. Adapun Mardani dituntut 10 tahun 6 bulan penjara oleh Jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Banjarmasin Senin Siang. Mardani Hamaming mantan Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2018 dituntut 10 tahun 6 bulan penjara oleh Jaksa KPK Pengadilan Tipikor Banjarmasin Senin Siang. Menurut Jaksa KPK, terdakwa terbukti melanggar pasal 12 huruf B, Jonto, dengan menerima gratifikasi. Selain tuntutan kurungan badan selama 10 tahun 6 bulan, terdakwa juga diminta membayar uang pengganti senilai 118 miliar atau kurungan 5 tahun, denda 700 juta, dan subsidiar 8 bulan kurungan. Tuntutan ini dibacakan JPU KPK di Persidangan yang diketuai Hakim Adi Kuncoro. Jadi sesuai dengan mekanisme yang ada di KPK, pada hari ini kami membaca ke surat penuntutan dengan mempertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa. Jadi sesuai dengan surat penuntutan kami tadi, jadi hal-hal yang memberatkan itu adalah terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Kemudian, perdagwa berbelit dalam memberi keterangan di depan persidangan, yang mana di dalam surat penuntutan tadi kami sudah menangkis semua apa-apa yang menjadi fakta hukum yang tidak diakui oleh perdagwa. Di luar tentunya yang kami harapkan, karena dari awal perlu kami tegaskan bahwa klien kami itu tidak dalam keadaan tertangkap tangan, dan dia sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam surat penyidikan yang tidak produksi siap. Dan menurut kami, pemberian-pemberian itu adalah bisnis-bisnis, nanti kami akan buktikan di dalam nota pembelaan. Makanya tadi kami minta waktu yang panjang kepada Majlis Hakim, karena banyak fakta-fakta yang sebenarnya bukan fakta hukum, kira-kira begitulah. Nanti akan kami sampaikan dalam suatu. Rencananya persidangan akan dilanjutkan dua pekan ke depan dengan agenda pembacaan pembelaan dari terdakwa. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, Ainews melaporkan.